Halo guys, balik lagi sama aku, tapi kali ini aku nggak upload vlog dulu, aku mau upload review produk lagi yang pastinya skin care dari merek yang lagi paling aku suka banget saat ini dan rame banget, booming banget di insta, di tiktok, Scarlett dari Scarlett Whitening, jadi kemarin itu kan aku udah review serumnya dan juga body care-nya, kali ini aku mau review produk terbaru dari Scarlett Jadi aku udah punya produk terbaru dari Scarlett, ini adalah night cream dan day cream, jadi ada acne cream, ada juga brightly ever after creamnya juga brightly after after ini biasa untuk kulit yang normal dan yang jelas yang warna ungu ini untuk yang berjerawat juga aku punya facial wash-nya juga dari Scarlett, ini dia, tadaaa ini adalah brightening facial wash dari Scarlett dan ini lucu banget, di dalamnya itu ada kelopak mawarnya lucu banget kan, aku tuh dari dulu pengen banget punya produk yang di dalamnya itu ada kelopak bunganya kayak gini dan aku baru nemuin yang harganya lumayan terjangkau yaitu dari Scarlett ini jadi di video kali ini aku bakal ngebahas ingredients dari Scarlett ini, komposisinya apa aja dan apa kegunaannya untuk di wajah jadi aku bakal mulai dari facial wash-nya ini, nah dari komposisi facial wash-nya ini ada glutathione, ada aloe vera, ada rospetal terusnya ada vitamin E juga, jadi glutathione itu fungsinya apa? untuk meningkatkan kelembaban wajah kalian dan juga membuat kulit menjadi lebih elastis, juga bisa untuk perlindungan radikal bebas dan juga yang pastinya untuk mencerahkan kulit nah vitamin E-nya juga ini untuk melembabkan kulit sekaligus untuk mengatasi peradangan juga menenangkan kulit dan kalau rospetal-nya ini untuk bikin kulit wajah itu jadi lebih segar dan yang jelas aloe veranya itu melembabkan juga menghaluskan kulit di wajah kalau menurut aku, untuk facial wash-nya itu sendiri, ini lebih kecair tapi nggak terlalu cair kayak air-ngalir gitu, jadi sedikit kental tapi lebih masuknya kecair kalau menurut aku dan ini tuh wanginya enak banget tuh, wanginya tuh hampir sama kayak body wash yang aku pakai yang warna ungu itu dari Scarlet nah, ini keluarkan ini tuh busanya halus banget, bener-bener halus yang jelas ini wanginya enak banget, aku suka dan juga enak banget untuk dilihat karena ini cantik banget oke, selanjutnya aku bakal bahas ini Bradley Ever After-nya ada day cream dan juga ada night cream untuk day cream-nya ini mengandung glutathione dan juga ada rainbow algae, rose chip oil, pour away, triceramide, dan juga aqua peptide glow nah, jadi glutathione itu kan merupakan antioksidan yang dapat membuat kulit tampak lebih cerah, bersinar dan juga warna kulitnya itu lebih merata sedangkan kalau misalkan untuk rainbow algae-nya yaitu untuk meningkatkan kecerahan dan juga mengurangi ketidaksempurnaan pigment sedangkan kalau rose chip oil-nya itu kayak asam lemak esensial dan juga antioksidan untuk menyembuhkan luka jadi kayak misalkan buat ada bekas-bekas cerawat ataupun juga noda-noda bekas cerawat kayak gitu, dan pour away-nya yang jelas untuk mengencangkan pori-pori triceramide-nya itu membantu untuk melembabkan juga untuk anti penuaan, anti kerut dan ini menurut aku ini cocok banget buat aku, salah satu yang sangat berguna buat aku, anti penuaan itu aku butuh banget, anti penuaan dan juga anti kerut karena umur aku kan sebentar lagi, sebentar lagi udah 30 tahun jadi aku ada perasaan untuk menolak tua seperti itu jadi sekarang tuh udah mulai pakai produk-produk yang pokoknya anti aging gitu juga di day cream-nya ini mengandung equipeptide glow yang juga berfungsi untuk meningkatkan hidrasi kulit dan persepsi kulit bersinar dan bikin jelasnya ada glow-nya itu pastinya untuk bikin kulit kalian itu lebih cerah biasanya aku setiap pagi pakai ini sebelum makeup, jadi untuk base-nya juga jadi karena kan kulit aku ini termasuk yang kering di wajah itu, jadi aku butuh banget day cream-nya ini untuk melembabkan muka aku jadi ketika aku makeup, aku pakai cushion itu nggak terlalu ada putih-putihnya gitu karena kering nah oke, kalau untuk night cream-nya sendiri, Bradley Ever After Night Cream-nya ini sama aja kayak day cream-nya, yaitu mengandung glutathione dan juga pour away dan juga aqua peptide glow tapi untuk di night cream-nya itu ada juga niacinamide-nya, ada natural vitamin C, ada hexapeptide 8 dan juga green caviar kalau niacinamide itu seperti yang kita semua udah tahu, itu untuk membantu mencerahkan kulit kalau natural vitamin C-nya itu untuk antioksidan dan juga melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan signal UV dan juga hexapeptide 8-nya itu membantu mengurangi kerut yang aku jelas banget ini juga aku butuh dan pour away dan juga green caviar yaitu untuk membantu melawan kulit dehidrasi yang jelas ini dipakainya malam sebelum tidur dan ketika malam pakai, besok paginya itu bangun kulitnya itu kerasa lebih segar segar dan juga lembab, kayak udah ternutrisi gitu dan jadi kalau misalkan mau makeup udah nggak serem lagi, kulit bakal kering karena udah dari malam pakai ini udah bikin kulit wajah itu jadi lembab nah sekarang kita bakal lanjut ke acne serisnya tadaaa aku bakal mulai dari acne cream day-nya ini kalau misalkan dilihat, nanti aku belum muka ya ini di dalamnya juga ada tutupnya lagi kayak gini supaya lebih aman dan kalau menurut aku ini wangi sih kalau yang ini day creamnya itu kayak lebih lebih apa ya namanya lebih creamy dan kalau dioleskan seperti ini nggak bikin kulit jadi kelihatan berminyak dan sama sekali nggak berat di muka untuk acne cream day-nya ini day itu mengandung double action salicylic acid dan juga nitrous squalene juga ada hexapeptide 8 ada natural vitamin C ada triceramide-nya juga dan juga pastinya ada aqua peptide glow di sini double action salicylic acid-nya itu bekerja paling baik untuk jerawat juga membantu mencegah muncula jerawat di kemudian hari juga natural squalene-nya ini untuk meningkatkan hidrasi dapat membantu kulit tampak lebih cerah dan juga lebih sehat dan hexapeptide 8-nya itu juga membantu mengurangi kerutan juga natural vitamin C-nya juga untuk antioksidan dan triceramide-nya untuk membantu melembabkan juga menghilangkan kerutan anti penuaan nah sedangkan untuk acne night cream-nya ini sendiri komposisinya sebenarnya hampir sama kayak tadi day cream-nya itu yaitu ada natural squalene, hexapeptide 8 ada triceramide dan juga ada poreway ada natural vitamin C-nya juga dan ada aqua peptide glow-nya sedangkan kalau di night cream-nya ini ada tambahan CM8-nya itu yaitu yang berperan untuk anti-bacterial dan anti-inflamasi yang dapat membantu melawan bakteri penyebab jerawat nah kalau menurut aku sejauh ini yang aku rasain setelah pakai produk-produknya dari Scarlett ini entah itu body care, entah itu skin care, kayak kemarin aku udah nyobain serumnya sama sekali nggak ada yang bikin kulit aku itu jadi lebih bermasalah tapi yang jelas aku ngerasa kalau misalkan klaim nyata dari produknya ini kayak lebih mencerahkan, melembabkan, dan juga bikin lebih sehat gitu aku ngerasa itu sangat lempan di aku ketika aku pakai produk-produk dari Scarlett dan produk-produk dari Scarlett ini harganya bener-bener terjangkau semuanya tuh disama ratain, harganya tuh serba Rp 75.000 jadi kalau kalian bener-bener mau coba kalian lagi nyari produk-produk yang bisa bikin kulit lebih sehat lebih lembab dan juga lebih bernutrisi kalian boleh banget coba ini produk dari Scarlett kalau untuk kulit normal bisa pakai untuk Bradley after after dan kalau untuk yang berjerawat bisa pakai yang warnaung ini yaitu ini serisnya nah sekian dulu video dari aku kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya dadah